PEMUJAAN Orang bijak sering menekankan pentingnya pemujaan, ritual, atau ibadah sebagai sarana untuk menghubungkan diri kita dengan sesuatu yang kita anggap lebih besar. Pemujaan, ritual, atau ibadah dalam berbagai bentuknya seringkali menjadi cara untuk mengekspresikan rasa terima kasih, pengabdian, dan hubungan spiritual yang mendalam. Melalui pemujaan, ritual, atau ibadah, kita mempersembahkan diri kita dengan tulus di hadapan sesuatu yang kita anggap sakral. Ketika meditasi mengajarkan kita untuk melihat ke dalam diri sendiri, mencari kehadiran Tuhan di dalam, itu menggambarkan bahwa kekuatan dan kebijaksanaan sejati ada di dalam diri kita sendiri. Ini adalah panggilan untuk menjelajahi potensi batin kita dan menyadari bahwa koneksi dengan apa yang disebut ilahi ada di dalam keterhubungan dengan diri sendiri. Namun, ketika para master mengatakan bahwa tidak ada Tuhan, hal itu mungkin membingungkan. Penafsiran ini seringkali menekankan bahwa esensi Tuhan tidak dibatasi oleh konsep atau identitas tertentu. Mereka mengajarkan bahwa Tuhan melebihi segala pemikiran dan konsep pikiran kita. Sehingga mencoba memahami Tuhan dengan batasan konseptual, itu menjadi sangat sulit, karena hanya sesuatu yang tidak ada, yang tidak akan terbatasi oleh konsep dan identitas. Sementara pemujaan, ritual, atau ibadah lahiria bisa jadi simbolis. Para bijak mengajarkan bahwa inti dari pemujaan, ritual, atau ibadah adalah untuk mencapai kedalaman spiritual yang terdalam. Altar atau simbolisme yang digunakan dalam pemujaan atau ibadah ya, bukanlah akhir dari perjalanan spiritual, tetapi sekedar sarana untuk membantu, membantu kita, membantu kesadaran kita, membantu pencapaian batin kita yang terdalam. Jadi ketika kita bingung dengan pernyataan Tuhan tidak ada, hal itu adalah undangan untuk melepaskan pemahaman konseptual dan untuk menemukan kesadaran yang lebih dalam di dalam diri kita sendiri. Ini adalah perjalanan spiritual yang mengajarkan bahwa hakikat keberadaan Tuhan adalah sesuatu yang tak terbatas. Apa itu sesuatu yang tak terbatas? Satu-satunya yang tak terbatas, yaitu ketidaktahuan, kekosongan, atau ketiadaan. Patung atau simbol di altar, dalam bentuk kayu, batu, bangunan, atau hal-hal lain, mungkin secara fisik adalah benda mati. Namun keberadaannya menjadi sebuah fokus atau perwakilan dari kebutuhan kita akan penghormatan. Ada kebutuhan batiniah dalam diri manusia untuk menyalurkan rasa terima kasih, rasa hormat, atau bahkan persembahan kepada sesuatu yang kita anggap suci atau luar biasa. Ketika kita berbicara tentang Tuhan di dalam, hal itu merupakan cara untuk menggambarkan bagaimana kita meresapi kehadiran kesadaran yang lebih tinggi atau kekuatan spiritual di dalam diri kita sendiri. Hal ini bukanlah tentang sebuah entitas fisik dalam arti konvensional, melainkan lebih merupakan pencarian makna, kebijaksanaan, atau kesadaran di dalam diri kita. Kita juga bisa memaknai bahwa ini adalah representasi visual atau konseptual yang membantu kita mencapai kesadaran yang lebih dalam. Pemahaman tentang surga atau atribut-atribut lainnya seringkali dilihat sebagai simbolisme yang menandakan keadaan ideal atau kebahagiaan sempurna. Meskipun secara literal tidak bisa disamakan dengan konsep nyata, esensi perumpamaan tersebut menggambarkan cita-cita atau harapan manusia akan kebahagiaan atau keadaan yang lebih baik dari kehidupannya sekarang. Tuhan dalam berbagai bentuk, interpretasi, dan filosofi mewakili aspek luar biasa dari pikiran manusia. Ketika kita mengabdikan diri pada Tuhan, itu adalah upaya untuk membangun hubungan yang lebih dalam dengan aspek-aspek spiritual atau batiniah dari diri kita sendiri. Tindakan ini menjadi sebuah perjalanan ke dalam, menggali kebijaksanaan, menggali kekuatan, atau menggali ketenangan yang ada di dalam diri kita sendiri. Dalam esensinya, pemahaman tentang Tuhan atau penghormatan terhadapnya adalah upaya manusia untuk mencari makna kedalaman dan koneksi dengan kesadarannya sendiri. Pemikiran untuk menyembah simbolisme seringkali menimbulkan ketidaknyamanan karena kita sering dididik untuk menerima hanya yang bisa dijelaskan secara nyata, secara ilmiah, atau material. Kultur modern cenderung menekankan pada pemahaman yang bisa kita lihat atau dibuktikan secara empiris. Karena itu, keraguan tentang efektivitas pemujaan, efektivitas ritual, atau ibadah simbolis, sering muncul. Terutama ketika pengalaman pemujaan ritual atau ibadah membawa perubahan nyata dalam diri kita. Namun, penting untuk diingat bahwa pemahaman dan pengalaman manusia tidak selalu terbatas pada apa yang bisa diukur atau dilihat secara fisik. Pemujaan, ritual, atau ibadah simbolis atau spiritual dapat memiliki dampak yang dalam pada pikiran, perasaan, dan semua dalam diri kita. Meskipun sulit untuk dijelaskan secara rasional, pengalaman spiritual dan perubahan yang terjadi dari penghormatan atau pemujaan semacam itu seringkali sangat nyata bagi individu yang mengalaminya. Sekali lagi ketika orang bijak mengatakan bahwa tidak ada Tuhan. ini merupakan pengingat bahwa kunci untuk memahami makna sejati ada di dalam diri kita sendiri. Ini bukanlah menyangkal keberadaan yang diakini ada oleh sebagian besar lainnya. Tidak, tidak ada sangkal-menyangkal. Dan ini bukan tentang penyangkalan keberadaan yang diakini oleh manusia lain. Tetapi lebih kepada penekanan bahwa perjalanan spiritual sejati adalah perjalanan ke dalam diri. Pemujaan, ritual, atau ibadah lahiria atau simbolis hanyalah alat atau sarana yang membantu kita menuju sumber spiritual yang sejati yang bisa kita temukan dalam batin kita sendiri. Ketika kita melihat bahwa pemujaan, ritual, atau ibadah, atau penghormatan tidak selalu harus terkait dengan sesuatu yang konkret atau eksternal hal itu akan membuka pintu untuk memahami bahwa bagian terdalam dari pencarian spiritual di dalam diri kita Pemujaan, ritual, atau ibadah simbolis menjadi cara untuk membimbing kita menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita sendiri dan sumber spiritual yang ada di dalam. Terima kasih sudah bersama saya, Kungwebe, di Kawruh Jiwo, SJ. Terima kasih sudah menonton!